Halo Sobat Boy Fit Di video kali ini Boy Fit akan share ke teman-teman Manfaat mengkonsumsi singkong rebus Plus manfaat untuk diet Jadi cocok banget yang sedang lagi program diet Bisa langsung konsumsi singkong rebus Jadi disini Boy Fit akan menjelaskan juga Ada 10 manfaatnya untuk dikonsumsi Jadi sebelum Boy Fit menjelaskan Terutama buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Boy Fit Jangan lupa like, share, dan komen Subscribe channel Boy Fit Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Dari video Boy Fit yang bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih telah menonton Salah satu mengkonsumsi singkong rebus untuk diet adalah Dapat membantu menjaga daya tahan tubuh Ini berkat kandungan vitamin C di dalamnya Vitamin C berperan penting dalam imunitas tubuh Dan sebagai antioksidan Yang melawan stres oksidatif Serta menjaga sel-sel di dalam tubuh Jadi manfaat yang pertama adalah Sumber serah sehat Untuk manfaat yang kedua yaitu Baik untuk pencernaan Supaya nanti pencernaan di dalam tubuh kita itu Lancar Untuk yang ketiga yaitu Baik untuk kekuatan otot Jadi supaya nanti Otot kita Powernya Lebih maksimal Jadi manfaat yang keempat yaitu Dukung berat badan yang ideal Jadi supaya nanti Kalau teman-teman mengkonsumsi singkongnya Berat badannya akan cepat ideal Untuk manfaat yang kelima yaitu Bebas kolesterol Karena singkongnya direbus Beda lagi kalau singkongnya digoreng Itu kalau digoreng nanti akan Tingbul Apa Lemak ya Karena ada minyaknya Nah untuk manfaat yang ke-6 yaitu Menambah energi Jadi supaya Energi kita itu lebih stabil Gak gampang Lemes Untuk manfaat yang ke-7 yaitu Mencegah Diabetes Jadi Buat yang punya penyakit diabetes juga Terutama harus dijaga Pola makannya Jangan Makan yang terlalu manis-manis Kalau bisa makan yang Gak ada rasanya Yang hambar-hambar Nah untuk manfaat yang ke-8 yaitu Mengontrol tekanan darah Jadi supaya nanti Tekanan darah teman-teman Bisa Terkontrol Jadi gak gampang Darah tinggi Dan darahnya itu selalu stabil Dan normal Nah untuk manfaat yang ke-9 yaitu Untuk meningkatkan kekebalan tubuh Supaya tubuh kita Kebal Dan penyakit pun Tidak gampang Masuk ke dalam tubuh kita Jadi supaya tubuh kita Kebal Nah untuk manfaat yang ke-10 yaitu Meningkatkan Tulang Jadi supaya tulang kita itu Tidak gampang ragu Supaya tulang kita itu Kuat Jadi bisa mengkonsumsi Singkong rebus Jadi dengan 10 manfaat tersebut Teman-teman bisa Ambil kesimpulannya Jadi pola makannya Pola hidupnya Harus dilubah Supaya barang kita selalu sehat Dan Buat yang punya program Diet Bisa terutama Konsumsi singkong dulu Karena kalau langsung sekaligus diet Tidak akan bisa Jadi Apa namanya Harus pelan-pelan Perubahnya Tidak bisa sekaligus Jadi teman-teman Bisa Konsumsi singkong ini Di pagi hari Siang hari Sore malam Bisa Langarung Dan singkong ini juga Mudah didapatkan Bisa beli di pasar Di warung-warung Biasanya banyak yang jual Terus Harganya juga murah meriah Biasanya satu ikat itu isi 4 biji Kalau enggak 5 biji itu Harganya cuma 6 ribu rupiah Ini 6 ribu rupiah Bisa 2 sampai dengan 3 kali makan Murah meriah Sudah murah Terus buat yang kita sehat Fit Buat aktivitas juga lancar Jadi kalau makan singkong begini Diimbangi dengan olahraga Nanti perut teman-teman Bisa cepat rata Bisa cepat sispek Yang penting niat sih Soalnya kalau enggak biasa Makan singkong Itu pasti males Apalagi biasa makan yang enak-enak Jadi ngerbusnya juga mudah Enggak lama-lama banget Sebentaran doang Kalau bisa ngerbusnya digubus aja Jangan direbus pakai air Nanti singkongnya Gampang jadi gubur Jadi nanti teman-teman juga bisa Baca di deskripsi Untuk manfaat-manfaat yang lainnya Karena disini Boibet enggak bisa Menjelaskan Secara detail banget Karena kalau nanti Dijelasin disini Pasti teman-teman Bisa sampai ngantuk Nontonnya Jadi saya jelaskan Hanya beberapa saja Sambil menikmati singkong Runtusnya Jadi nanti Boibet juga akan share Menu-menu untuk diet Yang murah meriah Yang banyak mengandung Tinggi protein Jadi Buat teman-teman Yang sedang Mempunyai program di rumah Tersemangat Teroptimis Karena semua itu butuh proses Jadi teman-teman bisa Nonton lagi Di video Yang akan datang Yang akan nanti gue share Pokoknya teman-teman Harus tetap jaga Kesehatan di rumah Okay